Dan untuk mengerti bagaimana kondisi persidangan sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Natia Shina, di pengadilan saat ini. Natia, dari keterangan saksi resmiati, adakah poin-poin yang Anda tangkap ini menguatkan atau justru memberatkan Jessica sebagai terdakwa tunggal? Ya Renard, persidangan pada hari ini dimulai siang hari sekitar pukul 2 siang, masih dengan agenda pemeriksaan kembali saksi-saksi dari Cafe Olivier. Dan dari 8 orang saksi yang hari di persidangan, diadakan pemeriksaan kepada 2 orang saksi. Yang pertama adalah saksi yang merupakan seorang resepsionis di Cafe Olivier atas nama resmiawati. Kemudian yang kedua adalah manajer dari Cafe Olivier atas nama Devi yang memang sudah memberikan kesaksian pada persidangan kemarin. Dan dari keterangan kedua saksi tersebut, di sini tampaknya memang keterangan dari saksi Devi terdengar cukup memberatkan terdakwa yaitu Jessica. Karena memang Devi melihat ada beberapa kejanggalan dari perilaku Jessica. Yang pertama adalah pada saat Jessica datang ke cafe dan menunggu kedatangan dari Hani dan juga Mirna. Di sana Devi memperhatikan gerak-gerik Jessica secara detail melalui CCTV yang ada di kantor, yaitu di Cafe Olivier. Di mana di dalam CCTV tersebut terlihat jelas karena bisa di-zoom melalui software yang ada di Cafe Olivier tersebut. Di sana dia melihat bagaimana Jessica terlihat begitu gelisah dan seperti tidak tenang, tidak pada umumnya, tidak pada, tidak selayaknya sebagaimana orang-orang menunggu yaitu memperhatikan ponsel atau terlihat santai begitu Jessica malah terlihat panik. Dan juga yang kedua adalah pada saat Mirna sudah tidak sadarkan diri ketika ia sudah meneguk kopi S.P.E.T. Di sana Devi mengatakan bahwa Jessica terlihat bingung, terlihat tidak tahu harus melakukan apa dan hanya berdiam diri. Sehingga pada akhirnya Devi menyuruh Jessica untuk melakukan sesuatu, untuk memberi pertolongan kepada Mirna. Baru kemudian Jessica bergerak dan memberi pertolongan. Namun di sana di persidangan Jessica membantah bahwa saksi Devi tidak memberi tahu Jessica apa yang harus dilakukan dan itu merupakan inisiatif dari Jessica sendiri untuk mengangkat Mirna ke kursi roda sebelum akhirnya dibawa keluar dari Cafe Olivier Reinhardt. Baik, Nathia kalau tadi dari saksi Devi justru agak memberatkan Jessica. Bagaimana dengan saksi resmiati yang merupakan resepsionis yang juga tadi dihadirkan dalam persidangan? Ya Reinhardt saksi resmiati tampaknya memang tidak melihat banyak pada saat kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 karena memang resmiati di sini ada resepsionis pengganti Cindy yaitu resepsionis sebelumnya. Jadi pada saat Jessica datang itu yang bertugas masih Cindy belum resmiati. Jadi resmiati ada dan mulai menyambut tamu ketika pada saat Hani dan juga Mirna datang. Kemudian lalu resmiati mengantarkan Hani dan juga Mirna maksud saya ke table 54 yaitu tempat di mana Jessica berada. Lalu ia kembali keluar untuk menerima tamu-tamu yang datang ke Cafe Olivier lainnya sampai ia mendengar sekitar 5 hingga 10 menit kemudian ada sebuah kehebohan ya ini yaitu pada saat Mirna pingsan kemudian ia masuk ke dalam dan di sana ia sudah melihat Mirna tidak sadarkan diri dengan kepala penyandar ke kursi. Jadi di dalam persidangan tadi resmiati tidak bisa memberikan keterangan banyak Reinhardt. Baik terima kasih Natia Sina langsung dari pengadilan Negeri Jakarta Pusat.